Hari ini ready apa nih? Hari ini ready pertama kacar Kacar baru masuk Kalau sama Tledekan bakau ada Tledekan gunung ada Kacar betina ada Kapas tembak Sama burung-burung lainnya Nanti disyut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mas Sofyan Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat ya alhamdulillah ya Nah sebelum kita review burungnya nih Minta informasinya nih Untuk kirim-kirim bisa gak? Untuk kirim-kirim bisa tapi luar pulau gak bisa Kita sepanjang jalur keca Reta dan bis sepanjang jalur pulau Jawa bisa Oh sepulau Jawa bisa ya? Jawa Nanti ongkir ditanggung siapa? Pembeli Pembeli ya? Oke nah Risiko ditanggung kita Pokoknya sampai tempat Dipastikan hijau dan tanpa cacar Oke siap Kemudian untuk tuker tambah nih Bisa gak? Kalau untuk tuker tambah bisa Asalkan berani rugi Ada syaratnya lagi gak? Misalnya sehat gitu? Ya harus dicek dulu Coba barangnya kesini Dicek dulu Kalau cocok Dilegilan harganya Cocok kalau tuker tambah Nah oh iya Kalau misalnya ada yang beli Grossir nih mas Harga tentunya beda ya? Beda Grossir beda Partai beda Kita ngelayani semuanya Nanti langsung hubungi nomor mas aja ya Oke siap Oh iya sebelumnya punya channel youtube gak? Punya dong Toko RBK official Jangan lupa di subscribe Like dan share ya bos Oke siap Nanti linknya kita taruh di deskripsi ya Terima kasih Hari ini ready ya Untuk poksai jambul Ini harganya masih diangkat promo nih Masih 400 ribu ya Harga normalnya 500 ribu Ini rawatan ya Sudah ngepur Ini ada jombin rawatan ya Pemirsa Harganya 200 ribu Ini ada murai Medan trotol jantan ya Pemirsa Sudah makan Sudah mandiri nih Sudah makan sendiri Harganya 1 juta 400 ribu ya Di atas ini ada kapas tembak Harganya 400 ribu ya Sudah furtotal Ini ada kepodang Bali ya Harganya 300 ribu Ini ada teledekan gunung Sumatera ya Sudah furtotal nih pemirsa Kelaminnya jantan Untuk harganya 300 ribu ya Sebelum kalian lanjut menonton Jangan lupa klik tombol subscribe Like comment and share ya Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan info menarik berikutnya Ayo mas kita langsung review aja nih burung kacer yang ready hari ini Oke untuk hari ini ready kacer banyak mas Contohnya seperti ini kacernya Bet a super prospek kita ready Pokoknya tidak terletak dan mulus Gemuk gemuk dan sehat Coba lihat badannya dong Nah dua-duanya gemuk nih Gemuk ya Mata-mata paru Semuanya normal dan sudah disortir ketat Oh berarti yang dijual disini sortiran yang Yang kualitasnya bagus ya Nanti ada data dan prospek lebih bagus lagi untuk prospeknya Prospek ya Prospek itu nanti lebih bagus lagi Yang prospek mana yang prospek Yang prospek sini Ini belum dipindahin ini belum di satu-satunya Ini untuk prospeknya nih Ini yang prospek ini Bodinya juga beda Mata paru semuanya beda Tuh dan mulus tidak ada cacat Dipastikan burung sehat Ini yang prospek ya Untuk bet a sendiri Lebih ke bodi aja sih mas Kalau prospek itu bodinya lebih besar Prospek itu ya Tapi untuk bet a bodinya sedang Tapi gak cacat Gak ada Kalau cacat harganya beda Kalau untuk harganya sendiri berapa nih yang prospek tadi Kalau prospek itu tiga setengah Tapi kalau untuk bet a 300 ribu saja Oke kita langsung lihat nih ya yang prospek Ini stoknya ya Ya itu stok prospek itu Belum dipindahin mas Nanti belum dimandiin Belum di Pokoknya baru dateng Baru dateng ya Ini di kandang ini berapa ekor nih Berapa ini Ada 20 ekor 20 ekoran ya 20 ekor Baru karnyotir Ini belum dipisah-pisah ini pemirsa ya Ini cukup dengan tiga setengah aja nih yang prospek Prospek super ini ya Pemirsa Terus yang grade A mana mas Ini grade A ya Gak beda jauh Ini masih bahan ya belum ngepur nih Kalau ada yang nanya nih Bahannya Iya Kalau ngepur juga harganya pasti beda mas ya Iya Kalau paling beda 50 sampai 100 ribu tergantung spek Coba di unboxing nih yang grade A Sama aja Cuma beda prikodi aja Ini lebih Kecil daripada yang Gradebook Apa prospek kan Prospek ya Oke Tapi sehat semua ya Sehat Gak ada Gak ada cacet nih Kuku-kuku Yang krim aman Mata paru Semuanya aman Oke Oh iya nih Kemarin ada yang tanya nih di komentar Ini Kacernya kacern pancingan Atau bukan nih Waduh Kalau untuk pancingan Saya sendiri Sekarang lebih kacernya Cuma cara mancing ribuan ekor kacernya Paling biasanya Kalau burung itu mati itu Kalau enggak dia stress Kecapean di jalan Atau salah penanganan Atau perawasan Jadi buat sobat-sobat kicau Kalau mau untuk merawat burung Jangan pernah dipaksakan Untuk kepur Yang penting burung itu Kalau bahan Makan dulu Makan Sehat dulu Anteng Nah baru dipurin Iya Kadang Yang namanya kacernya dari hutan Kan dipaksain kan Kadang stress Jadinya mati Kayak gitu mas Oke berarti Untuk pancingan bukan ya Kalau menurutku sendiri sih Gak ada sih Gak ada ya Kalau bisa buktiin Bilih toko RBK Ada bonnya Ada burungnya Kita belik bareng-bareng Kalau mati Ada burung pancingan Di kios RBK Saya ganti 100% Oh iya Sebelumnya juga saya belum tahu tuh Maksudnya pancingan apa Ya aku juga enggak tahu sih Katanya sih Pancing pakai kail Cuma gimana Oh pakai Kayak mancing ikan gitu ya Iya Cuma enggak tahu caranya gimana Kalau turun kan RBK kan Minimal 500 sekor Itu waktu lama Kalau mancing juga Mancing di laut aja susah Apalagi di hutan Oh kayak mancing ikan gitu Orang masuk akal Cuma enggak Kalau untuk tahun-tahun dulu Mungkin ada Satu dua orang mungkin ya Mungkin itu kemungkinan kecil Cuma kalau sekarang Kayaknya Enggak deh Jarang Kalau enggak Tingkat Di jaring Di jaring paling ya Pasang garing besar Dia terbang Kena Itu masih yogi Siap Kalau pancingan sih Enggak masuk di akal Oke oke Terima kasih nih Informasinya nih Iya Nah kalau yang dibawa apa nih Kalau kosong Ini nih Ini paling yang kurang-kurang ini Yang kurus lagi mau dikembangin Ini harganya beda apa sama nih Beda kalau kurus Kalau kurus itu harganya Dua setengah Tapi kurusnya itu kurus sehat ya mas Bukan kurus Kurusnya kurus cilet mau mati Atau kurus ricep Bukan ini kurus Karena capek perjalanan Karena disini Tapi belum ada kurung Dicekan Ini yang Apa namanya Kurus Tiga apa Dua setengah ya Coba diunboxing dong Biar jelas nih Kurusnya kurus Ini termasuk grade C Apa atau apa nih Sehat Sehat ya Sehat Cuman nyusut aja badannya Gak terlalu Kalau nyilet kan Kalau yang grade C Kan nyiletnya nyilet banget Kalau juga Ini cuman badannya nyusut sedikit Coba ditiup dulu dong Dideketin nih Alah gak kelihatan ya Gak kelihatan ya Segini itu Tapi Fisik lainnya Sehat kan Kayak mata gitu Matanya aja gak sayu Biasanya kalau Bulu sakit Matanya sayu Ini cukup jangan berapa tadi Coba diulangin 250 ribu ya Oke Ya tanya cek aja tuh Sehat-sehat Gak ada yang Lemes atau apa nih Gak ada yang Gembung Gembung atau apa tuh Aktif-aktif ya Semua Ini mau besok Mau tak jual Kroto Biar ada Oke Nah yang dibawahnya nih Apa nih Itu Sortiran Belum disortir itu Ini belum disortir ya Belum disortir Belum disortir lagi Berarti Yang ada Untuk saat ini Prospek Tiga setengah Tiga setengah Sama grade A Grade A Tiga ratus Tiga ribu Tiga ribu Sama Apa tuh Yang kurus-kurus ya Kurus dua setengah Dua setengah ya Prospek super Tiga setengah Oke Lagi pada makan Menandakan Kacarnya sehat Iya Ini apa nih Sama Prospek super Prospek super Kalau ada yang tanya lagi nih mas Misalnya nih Ini asal kacarnya dari mana nih Kacar Kalimantan atau apa Kalimantan ada Sumatera ada Tergantung pengirimannya mas Kalau yang ini kebetulan dari Sumatera Oh kalau ini dari Sumatera pengirimannya ya Sumatera Kalimantan Itu sebenarnya nih Cuman beda jalur lain sih mas Beda KTP doang Berarti Hari ini yang masuk Kacar Sumatera ya Sumatera Oke teman-teman Itu saja liputan hari ini Bagi yang berminat Bisa datang langsung Atau kontak langsung Ke nomor tersebut Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih BersELUN Terima kasih BersELUN Terima kasih